Jelang hari pencoblosan 14 Februari, kantor KPU saat ini tengah mengkebut berbagai upaya persiapan mulai setting, packing, dan ceking. Hal ini dilakukan agar saat hari H pencoblosan, semua warga maketan memilih hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya. Usai melakukan packing, ceking, dan setting, sesuai jadwal dan rencana kantor KPU Magetan akan melakukan pendistribusian berbagai logistik pemilu ke sebanyak 2012 TPS yang tersebar di Magetan pada tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang. Dikatakan Fahruddin, Ketua KPU Magetan, di Desa Baron Magetan puluhan pekerja saat ini sedang melakukan tugas prioritas, yaitu packing, ceking, dan setting, memastikan siap untuk didistribusikan ke TPS di Magetan. Saat proses pendistribusian nanti, pihaknya bekerja sama dengan petugas yang telah diberi wawena untuk ikut serta menyelenggarakan pemilu ke-18 kecamatan di Magetan, selanjutnya didistribusikan ke desa, ke titik lokasi TPS masing-masing. KPU Magetan sedang melaksanakan setting, packing, dan ceking terkait dengan distribusi logistik di KPU Magetan. Kapan itu bisa dimulai pendistribusannya Pak Kera-Kera? Kami sudah merencanakan dan sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kaitannya dengan pendistribusan logistik. Yang pertama adalah nanti tanggal 11 dan 12 kita akan distribusikan ke 18 kecamatan. Jadi tanggal 11 itu 9 kecamatan dan tanggal 12 9 kecamatan. Terus nanti tanggal 13-nya dari kecamatan bergeser ke kudang-kudang yang ada di PPS atau desa. Jadi nanti ada 235 desa. Terus nanti dari desa-desa tersebut akan didistribusikan kepada teman-teman KPPS di TPS sebanyak 2012. Apakah di saat ini ada wilayah yang mungkin jangkuhannya paling sulit untuk dijangkuh atau mungkin seperti apa Pak? Kalau di Magetan paling sulit tidak ada insya Allah. Tapi kami memintakan mana yang terjauh, kemudian mana yang berisiko seperti itu. Sudah dipitakan semuanya. Dipitakan kepada terutama dari teman-teman dari BPPD sudah memberikan bagaimana cuaca seperti itu. Kemudian dari kepolisian juga sudah memberikan keamanan nantinya terkait dengan pendistribusan logistik. Pak, apakah sampai saat ini kekurangan yang semula itu sempat ada kekurangan sudah terpenuhi Pak? Oh ya jelas, kalau tidak kurang ya nggak mungkin. Itu kemarin ada kekurangan, tapi hari ini kita sudah mengambil di KPU Provinsi untuk kekurangannya. Jadi insya Allah surat-surat semuanya ya terkait dengan kekurangan, surat-surat apapun terkait dengan distribusi logistik itu sudah tercukupi. Fahrudin juga menambahkan, untuk surat suara rusak usai dilakukan sortir atau pelipatan, saat ini petugas KPU dikawal petugas telah mengambil surat suara baru ke KPU Provinsi. Selanjutnya diikut sertakan dalam pendistribusian tanggal 11, 12, 13 Februari nanti. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Sangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.